nah po, sekarang kita lihat bulldozer, truk, glinding sama truk-truk kantik-kantik disana kita lihat sekarang ya bener itu apakah ada si Jordi? ada glinding, ada escapator, ada truk? pokoknya ikutin terus video kita ya kan jangan lupa like, comment, dan subscribe ayo let's go! ayo kita naik mobil ke portnya Jordi ayo! 2 hours later aku dari atas kakir kamu bisa lihat disini ada celobong asap juga itu alat tataan itu ya semuanya truknya ngantre di sana dan banyak ada truk disini apa itu ya? itu ada celobong asap juga eh po itu ada celobong asap juga po wah iya bener Jordi ini tempat apaan ya? kali itu buat asfal kayaknya Jordi tempat buat asfal apa bisa jadi ayo temen-temen baru kali ini aku lihat tempat kayak gini ini kita ada di atas pasir ini lihat ini pasirnya kayak bukit tinggi ini lihat ini dan itu truknya juga udah jalan itu tadi juga ada alat berat tapi aku nggak tahu di bawa kemana wih ini pasirnya temen-temen wih di sana temen-temen kaknya ambil dari atas ini dan tadi juga ada alat berat di sana tapi aku nggak tahu di mana ayo yuk kita ke sana aja ke sini Jordi maka kita berada di atas pasir itu itu lihat pasti gunung kayak gunung ya iya bener ini besar sekali nih tinggi maksudnya tinggi ini kita ngumpet-ngumpet ini temen-temen ini kita ngumpet-ngumpet cuma ambil damar aja kita turun aja ke sana kita ke sana aja Jordi iya ya ke bawah nanti lihat dari atas wah itu kayak gunung kan iya bener tuh lihat wih tinggi banget kita sepul ya kita dari bawah iya bener Jordi kita mau lihat di sana apakah ada penampakan tuyul nggak mungkin Jordi nggak ada penampakan tuyul kamu ini nggak ada-ngada aja wih dan ini lihat temen-temen wih tingginya coba bandingin wih tuh lihat kanan-kanannya itu di bawah naik Jordi nggak tahu aku juga nggak tahu itu guys ini guys nah kita lihat ke sana sekarang kita lihat mesinnya itu yang besar wah wah tadi itu juga itu juga ada alat gitu wah itu pegawainya udah udah curiga kayaknya itu kita kebur aja gimana kalau kita kabur wah kita di segi aja pegawainya udah nyusul ke sini wah temen-temen sini temen-temen gimana kalau kita balik aja Jordi kita udah dapet gambar ini sedikit kita balik sekarang jauh guys kita balik sekarang guys nah guys sekarang kita udah di tengah perjalanan ini kita mau menuju ke tempat camping nah kawan-kawan sekarang kita mau ke tempat campingnya dulu karena di tempat campingnya itu lumayan serem kawan-kawan nah dan ini si Sopo yang milih tempat campingnya kawan-kawan udah tau tempat campingnya serem masih aja dipilih kamu ada-ada aja po nah kalau gitu kita lanjutin perjalanannya Jordi nah kita itu campingnya bertiga guys nah ini ada temen baru kita yang mau ikut camping ya kita ajak dan dia juga mau uji nyali katanya ntar nah kenapa aku pengen ikut sekarang camping temen-temen karena ini emang hobiku dan aku tau kalian sekarang mau memilih tempat campingnya itu di tempat yang serem makanya aku ikut sekarang karena aku juga suka tempat yang ekstrim-ekstrim yang serem gitu pokoknya itu seru dan hobiku juga itu temen-temen yaudah kalau gitu kawan-kawan ayo kita sekarang lanjutkan perjalanan kita karena ini kita udah ada di tengah hutan dan perjalanannya itu sangat jauh sekali temen-temen kita lanjut aja sekarang jalannya ke tempat yang serem itu pokoknya yuk nah kawan-kawan ini jalannya sangat serem sekali disini kawan-kawan semoga nanti kita di perjalanan gak kenapa-napa temen-temen soalnya jalannya ini sangat angker sekali ya bener itu guys ini karena aku penasaran ini kawan-kawan makanya aku pilih tempat yang serem nah ini jalannya lihat itu kawan-kawan serem sekali nah kita udah memasuki jalan yang serem kawan-kawan ini jalannya jalan tanah jalan setapak nah ini jalan hutan bambu nih wah 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 banyak aduh aduh kenapa itu aduh banyak meleduk eh cepatnya kita cek Jordi iya ya kita cek dulu aduh cek ini Jordi salah ini memang sampai gini Jordi aduh baru aja aku ngomong tadi supaya kita gak kenapa-napa tengah jalan tapi sekarang tiba-tiba banyak meledak gimana nih Jordi Jarwo aduh bingung ini aduh kawan-kawan tiba-tiba ini mobilku meledak banyak aduh gimana ini caranya nah ini lihat kan kawan di sekitaranku banyak bambu lagi dikelilingin bambu aduh sekarang minta bantuan ke siapa ini kita di tengah hutan lagi ini aduh ngomong-ngomong kamu gak bawa bantuan seremnya po ya po kamu gak bawa bantuan seremnya kalau kamu gak bawa kita bisa terjebak di tengah hutan ini ini hutan bambu internet juga disini gak ada po gimana ini po nah itu dah permasalahannya kan kawan-kawan aku juga gak bawa bantuan serem ini udah di tengah hutan gimana caranya jauh lagi rumahku aduh gimana ini sekarang aduh tiba-tiba ini bulu kuduku merinding guys semua bangun ini aduh ada apa ini ya suara apa itu suara apa itu sama aku juga semakin merinding mas geblank gimana ini caranya sekarang aduh aku juga bingung ini kamu sih yang ngajakin ke tempat camping yang serem-serem ini baru disini udah meledak banyak kalau sampai sana meledak gimana ya yaudah kalau gitu teman-teman kita harus cari solusinya sekarang biar bisa keluar dari hutan bambu ini soalnya bulu kuduku udah merinding banget ini suara apaan itu tadi ya wah itu seperti suara kutilan lagi Jordi ya bener bu eh tapi yang jadi permasalahannya ini kita kenapa masuk ke dalam mobil tau gak ini ban mobil kita lagi pecah yaudah kalau gitu kita kabur aja teman-teman yaudah daripada kita diam disini nanti kutilanaknya masuk ke mobil kita gak bisa keluar kalau kita pergi dari sini terus mobilku kemana aduh aku gak mau ninggalin mobilku Jordi kamu mentingin diri sendiri apa kamu mentingin mobil kamu kamu masih bisa beli mobil nanti lebih baik kita tinggalin aja deh ya bener itu po apa kata si Jordi mending-mending kita tinggalin aja tempat ini tempat ini angker banget mobil kamu nanti kita ambil lagi kita balik aja biar selamat tuh itu liat bu di depan kita ada bus berantung di sampingnya ada kutilanak bu aduh gimana ini po gimana ini yaudah yaudah Jordi gimana itu aduh aku gak mau liat aduh lebih baik kita keluar dari mobil jangan keluar nanti kamu dimakan sama itu aduh aku takut makan tadi turun kenapa kalian berani-beraninya masuk ke wilayahku itu bahan mobil kalian meledak itu ada ulaku sekarang kalian tidak akan bisa meninggalkan tempat ini ayuh cepetan nih cepetan cepetan tuan-tepetan bus tolong ampun di kita bus tolong ampun di kita bus tolong tolong ampun di kita salam berjuma kalian minta ampun tidak akan gue lepaskan kalian karena kalian sudah memasuki wilayahku kalian mengganggu peristirahatanku tempatanku hahaha ya udah kalau gitu kawan-kawan kita tinggalkan tempat ini teman kalian sudah tewas sekarang aku akan biarkan kalian pergi meninggalkan tempat ini karena aku sudah mendapatkan satu tumbal itu lihat si sopo ditabrak sama bus berantunya Jordi lihat itu bus berantunya hilang aduh si sopo ditabrak bus berantunya tapi bus berantunya sudah hilang ya betul itu Jordi itu bus berantunya sudah hilang gimana ini sekarang ayo kita sambutkan si sopo ya udah ayo kalau gitu tapi beli pelan-pelan nanti bos berantunya datang lagi aduh bangun po bangun po eh Jordi Jordi bos berantunya kemana enggak tahu ya kalau bos berantunya itu kan bisa hilang ntar juga bisa muncul lagi nanti kalau tiba-tiba di depan kita gimana Jordi terbangsa kita tinggalin aja si sopo di sini masa ini teman kita satu-satunya yang paling paling besar paling lucu jelek lagi tepik bangun po bangun po bangun po bangun po coba cek dulu Jordi dendut-dendutnya ya itu kamu cek sendiri Jordi udah nggak ada dendut-dendutnya sama sekali itu muncul lagi ini sekarang gimana karik ini kita bawa pulang nggak bisa kita bawa siswa sopo soalnya besar banget terpaksa kita tinggalin di sini aja Beliau udah di sini ya Paul Jordi udah dekat kita kabur selamat menikmati jugar Terima kasih.